Sosok Nenek Eni diusir cucu dan bantu dari rumah, pilu sapi dijual tapi malah dimaki keluarga. Kisah Nenek Eni Susi Lawati yang diusir oleh cucu dan bantunya viral di media sosial. Nenek Eni berusia 56 tahun kini terpaksa tinggal di dinas sosial kota Bogor karena bingung harus berteduh di mana. Beruntung Nenek Eni bertemu kepala bidang rehab sos pada dinas sos kota Bogor Dodi Wahyudin. Sembari menahan tangis Nenek Eni pun menceritakan kisah hidupnya yang memilukan setelah tak dipedulikan oleh anak-anaknya. Melasir dari TikTok Dodi Wahyudin, Nenek Eni sebenarnya punya dua anak. Sembola Nenek Eni tinggal di Jakarta bersama anak perempuan, menantu, dan cucunya. Hingga beberapa tahun lalu Nenek Eni bekerja di Jakarta sembari menghidupi kehidupannya sendiri. Punya anak dua, satu di Jakarta, satu di Bogor. Selama ini Nenek tinggal di Jakarta kerja, kerja, kerja. Lama-lama tua kan orang gak mau kasih kerjaan. Sekarang nganggur tinggal sama anak ungkap Nenek Eni. Namun belakangan Nenek Eni tak lagi bekerja karena usianya yang semakin sepuh. Alhasil Nenek Eni pun menggantungkan kehidupannya ke anak perempuannya. Tak disangka, cucu dan menantunya justru membenci Nenek Eni. Hingga suatu hari Nenek Eni diusir secara mendadak oleh cucunya. Penyebab Nenek Eni diusir diduga karena dua hal. Pertama, karena cucunya ogah menghidupi Nenek Eni. Sekarang yang kerja cucu Nenek jadi guru. Cucu saya gak mau hasil kerjanya dimakan orang lain. Dia maunya kedua orang tuanya aja yang makan. Otomatis saya disuruh keluar sama cucu pengkas Nenek Eni. Alasan kedua diduga karena persoalan sepele yakni sapi. Kepada Dodi, Nenek Eni bercerita bahwa sapi yang ada di rumah anaknya itu adalah punyanya. Tapi entah kenapa, sang penantu justru mengklaim sapi tersebut hingga akhirnya mengusir sang mertua. Saya ada sapi, saya bilang sama anak saya, sapinya dijual aja. Dok buat modal, tapi mantu saya gak kasih. Malah bilang sama anaknya suruh usir saya. Ibu Nenek Eni berahan air mata. Lagi enak-enaknya Nenek tiduran, cucu bilang. Nek keluar kata bapak, Nenek pergi dari sini. Ini rumah bapak, itu sapi bapak. Gak ada ujungnya kok bilang sapi, itu sapi Nenek diusirin bapak. Nanti dijual uangnya dibagi-bagi, sambungnya. Setelah lantas pergi, Nenek Eni pun mengadu ke anak kandungnya soal perlakuan kasar cucu dan menantu. Alih-alih membela, anak kandung Nenek Eni malah pasra sang ibu pergi. Segera pergi dari rumah anaknya, Nenek Eni pun beranjak ke Bogor. Di sini, Nenek Eni berharap bisa mendapatkan tumpangan hidup. Namun, angan-angan Nenek Eni pupus kalau bertemu sang menantu perempuan. Setibanya di Bogor, Nenek Eni justru dimaki-maki oleh menantunya. Usai bercerita soal menantunya yang tinggal di kota Bogor, tangis Nenek Eni pecah. Sebab akibat kedatangan Nenek Eni ke rumah, menantunya itu kini ogah pulang ke rumah. Cucu Nenek Eni itu pun bertanya ke sang ayah kenapa mamanya tidak pulang ke rumah. Tak kuat menerima situasi memilukan itu, Nenek Eni kembali kabur. Kini Nenek Eni memilih untuk tinggal di Dinsos, kota Bogor.